hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja ya dimanapun kita berada ya amin amin ya robbal alamin nah saat kegiatan hari ini lagi teman-teman alhamdulillah masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan lagi untuk berbagai aktivitas aku setiap hari ya teman-teman jadi di video kali ini tuh masih lanjutan edisi hasilnya teman-teman jadi teman-teman biasa lihat sendiri walaupun udah dicuci piringnya udah dibantuin gitu ya untuk cuci piringnya tapi masih ada aja gitu ini tuh di pagi harinya teman-teman ya aku nyari-nyariin kayak bekas-bekas gelas yang ada di depan kan itu pada belum pulang juga kan di malam harinya makanya disini aku lanjut aja untuk bersihin semuanya dulu aku sampe bingung gitu teman-teman untuk mulainya tuh dari mana dulu gitu nah teman-teman seperti biasanya ya buat teman-teman semua yang baru hadir yang baru mampir yang baru bergabung di channel aku ini aku mau ucapkan selamat datang dan mari berteman semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share sehingga teman-teman semua juga mau membantu mengembangkan channel sederhana aku ini dengan cara menekan tombol like subscribe dan tentunya jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya agar teman-teman semua itu gak ketinggalan nih video-video terbaru dari aku selamat hari weekend ya teman-teman pada kemana nih hari weekendnya kalau aku mah tetap aja di rumah gitu ya teman-teman mau ke pasar juga mau apa beli sesuatu ke apa kayak gitu ya teman-teman tapi ya ingat lagi budgetnya gitu enaknya sih padahal kalau libur kayak gini hari minggu kayak gini itu kayak jalan-jalan kayak gitu teman-teman ya tapi kalau di desa ataupun uang desa ya biasa aja sih kalau di rumah aja gitu teman-teman memang gak ada hiburannya juga gak gak terlalu mementingkan juga sih untuk harus liburan gitu teman-teman yang penting bisa istirahat di rumah gitu udah cukup teman-teman halo teman-teman gimana nih pada ngapain di rumah pada liburan kah ataupun pada di rumah juga kayak aku gitu teman-teman ya belah ya untuk komen-komen di bawah juga nah kemarin banyak banget yang berkomentar kayak gini ya teman-teman gimana sih kak cara jadi youtuber gitu ya untuk cara-caranya itu sebenarnya udah ada semuanya ya teman-teman di youtube kalau kita ingin searching kalau itu pun kita ingin cari semuanya itu udah ada yang pertama kita harus mempunyai akun gitu ya teman-teman untuk membuat youtube ataupun video youtube dan yang kedua tentunya harus mempunyai hp yang ada kameranya intinya maksudnya kameranya itu ya intinya bisa dibilang bisa dilihat oleh orang lain dengan jelas gitu teman-teman gambarnya gitu ya jadi dan yang ketiga itu step by stepnya sudah ada semuanya kalau aku menjelaskan pasti gak ada abisnya teman-teman pokoknya kita lanjut-lanjutin aja kita ikutin cara-caranya insyaallah aku dulu juga gak minta ajarin siapa-siapa aku cuma buka youtube dan searching kayak gitu teman-teman alhasil alhamdulillah sampai sekarang udah tau sendiri karena kalau kita belajar dengan sendiri itu insyaallah akan tetap ingat gitu beda lagi kalau pun kita diajarin ataupun kita dibuatin orang atau kayak gimana kayak gitu teman-teman ya jadinya kita harus apa berpikir aku pasti bisa kayak gitu teman-teman nah buat teman-teman semua sini yang sekarang juga lagi proses ataupun menuju satu keadaan empat ke terus berjuang dan tetap semangat gitu ya teman-teman karena semua itu membutuhkan proses dan dengan proses itulah kita bisa menikmati benar-benar bisa menikmati dengan senang dengan puas ya teman-teman jadi kalau semua itu ada prosesnya kita itu tau bagaimana perjalanannya ataupun bagaimana sih rasa pahit manisnya yang udah kita jalani gitu teman-teman aku dulu juga ya Allah cari satu subscriber dua subscriber itu sehari udah susah banget susahnya minta ampun gitu teman-teman jadinya aku kayak ngerasa hampir apa yaudahlah ya kayak gak ada yang nonton gak ada yang subscribe kayak gitu ya tapi aku terus membuat video aku terus memperbaiki video aku gitu ya terus belajar editing sampai sekarang juga aku masih proses juga belajar editing teman-teman ya walaupun editingnya aku pakai hanya satu aplikasi yaitu aplikasi insud dan juga kemarin buat teman-teman semua yang selalu beritanya pakai aplikasi apakah untuk apa namanya editingnya alhamdulillah aku pakainya cuman insud aja dari awal ya teman-teman menurut aku sih lebih simple lebih enak aja tapi semua itu tergantung orang-orang yang masing-masing ya teman-teman ada juga yang pakai kinemaster ada juga yang pakai capsud ada juga yang pakai pokoknya semuanya aplikasi itu juga sebenarnya enak kalau kita udah menguasainya gitu teman-teman nah kalau menurut aku sendiri ya itu teman-teman karena dari awal aku pakainya cuman insud aja dulu pernah sih teman-teman untuk mencoba kinemaster ataupun apa ya dulu pokoknya kinemaster kalau gak salah yang aku pernah coba juga tapi menurut aku dan apa namanya hp aku juga belum mewadai waktu itu jadinya aplikasinya itu terlalu berat gitu di hp aku makanya udah aku hapus aku cari aplikasi yang memang aplikasinya itu gak terlalu berat berat banget gitu teman-teman nah jadi cerita kemana-mana ini cucian piring aku udah mau habis aja ya gak apa-apa ya teman-teman sambil sharing-sharing aja jadi sedikit demi sedikit ya ilmunya bisa dimanfaatkan ataupun bisa dibagikan oleh orang lain gitu teman-teman disini juga banyak sih orang yang menanya-nanya gimana sih teman-teman aku juga caranya buat channel youtube gimana secara upload youtube nya gitu ya kalau mau memang aku suruh ke rumah ya teman-teman untuk aku ajarin kayak gitu aku kalau ada yang nanya juga fair gak ada yang aku tutup-tutupin memang ya teman-teman insya Allah kalau kita itu berbagi insya Allah rezeki kita juga akan dilancarkan begitu aja kita membuka jalan rezeki orang lain insya Allah rezeki kita juga akan dibukakan aku berfikirnya seperti itu teman-teman oke teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini udah pada beberes juga udah pada masak boleh ya untuk komen-komen di bawah juga pokoknya buat teman-teman semua nonton video aku aku berharap jangan bosan ya teman-teman semoga video aku ini yang sangat sederhana video aku yang sangat-sangat apa adanya ini bisa memotivasi bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pokoknya selalu bersyukur aja ya teman-teman bisa ngurus rumah bisa ngurus keluarga tapi bisa juga menghasilkan walaupun ya gak seberapa gitu ya teman-teman ada yang nanya sih berapa sih gaji youtuber gitu menurut aku sih yang cukup cukup lebih dari cukup maksudnya alhamdulillah banget pokoknya alhamdulillah gitu ya daripada kita di rumah gak menghasilkan juga gitu teman-teman ya daripada kita diem di rumah gitu ya gak bisa menghasilkan sama dengan teman-teman yang lain tapi sedikit demi sedikit bisa terkumpul alhamdulillah teman-teman ya bisa buah jajan bisa juga membantu buat beli apalah memperbaiki rumah juga gitu teman-teman masya Allah alhamdulillah pokoknya aku masih berkumpul-kumpul juga untuk buat teras ya jadi doakan selalu ya teman-teman untuk rezeki aku semoga dilancarkan gitu teman-teman semoga selalu dipermudah juga selalu diberkahi diberkahi untuk rezeki aku tentunya ya teman-teman karena sebuah keberkahan itu sangat penting gitu teman-teman jadi rencananya sih ini tuh mau buat teras di depan gitu ya tapi gak tau juga insya Allah gitu ya gak tau kapan ngumpulnya dana gitu teman-teman ya pokoknya selalu berdoa aja gitu lah intinya selalu saling mendoakan ya teman-teman dan aku juga mendoakan buat teman-teman semua katanya yang ingin didoakan juga yang belum mempunyai rumah kayak gitu aku mendoakan semoga segera diberikan ataupun diberikan rezeki untuk bisa membangun rumah impiannya ya teman-teman karena kalau udah mempunyai rumah sendiri tuh memang bebas kita mau ngapa-ngapain kita mau beres-beres nanti ataupun sekarang mau males-malesan kayak gitu terserah banget teman-teman jadinya ya pokoknya menurut aku sih alhamdulillah aja gitu udah mempunyai rumah ya walaupun rumah aku tuh masih sangat sederhana rumah aku tuh masih sangat-sangat apa adanya gitu teman-teman lanjut ya teman-teman ini aku lanjut elap-elap lanjut beres-beresin setelah cuci piringnya semuanya udah selesai ya Allah rasanya tuh pengen cepet-cepet pengen apa teman-teman ya beresan gitu ya kalau udah capek seperti ini tuh dan ini aku gosok-gosok semuanya aku bersihin untuk sing-singnya biar bersih lagi dan biar rapi lagi gitu teman-teman ditonton ya videonya sampai selesai biar teman-teman semua juga ikut semangat selamat menikmati kompor juga selalu berminyak dan juga kotor makanya disini aku lanjut aja untuk beresin aku bersihin pakai lap carnebo seperti ini dan ini aku basahin dulu eh maksudnya aku lap kering dulu kemudian nanti aku mau lap basah gitu ya teman-teman ini aku singkirkan dulu untuk si tungkunya kemudian disini aku lanjut aja untuk beres-beresin ataupun untuk lap-lapin semuanya sampai benar-benar bersih lagi selamat menikmati selamat menikmati teman-teman bisa lihat sendiri kan di samping ataupun di depan kulkas itu bener-bener banyak banget perabot nanti juga aku mau beresin tapi gak tau lah itu nunggu kering dulu sekalian kering gitu biar enak aja ngelapnya gak terlalu basah gitu ya teman-teman disini aku juga mau sapu-sapu dulu biar kelihatan bersih lagi dan biar kelihatan lebih kenceng selamat menikmati selamat menikmati kan sampai disini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi memotivasi teman-teman semua di rumah sampai jumpa ya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video dan dadah